Hai co-friends, pada soal ini kita diminta menentukan pecahan paling sederhana dari 75 per 165. Berarti caranya kita cari FPB dari 75 dan 165. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Pertama, kita buat dulu pohon faktor dari 75 dan 165. Nah, caranya kita membagi habis 75 dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang faktor pembagiannya 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan asli dimulai dari 1 dan setelahnya tinggal ditambah 1. Nah, bilangan prima yang terkecil itu adalah 2, tapi 75 tidak dapat dibagi habis dengan 2. Kalau kita coba, 2 dikali berapa paling mendekati 7? 2 dikali dengan 3, yaitu 6 berarti sisanya 1. Lalu 5-nya dapat kita turunkan. 2 dikalikan dengan berapa paling mendekati 15? 2 dikali dengan 7, yaitu 14. Kemudian sisanya di sini 1. Maka di sini harus diberi koma, di sini harus kita beri 0. Karena koma berarti dia tidak membagi habis. Kemudian kita coba kalau misalnya 75 kita bagi dengan 3. 3 dikali berapa paling mendekati dengan 7? Yaitu 3 dikalikan dengan 2. 3 kali 2, 6. 7 kurang dengan 6 itu adalah 1, 5-nya diturunkan. Nah, 3 kali berapa paling mendekati 15? Yaitu 3 dikali dengan 5, yaitu 15 sisanya habis. Berarti 75 dapat dibagi habis dengan 3, jadinya 25. 25 tidak dapat dibagi habis dengan 2, tidak dapat dibagi habis dengan 3, tapi dapat dibagi habis dengan 5, yaitu 5. Nah, kalau angka yang terakhirnya itu sudah bilangan prima, maka tinggal kita ambil surung yang sebelah kiri, Baru yang terakhir kita ambil yang sebelah kanannya. Jadi, faktorisasi prima dari 75, di sini dapat kita tulis, akan sama dengan 3, dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 5. Atau dapat ditulis 3 kali 5 pangg 2, karena 5 pangg 2 itu 5 kali 5. Nah, 165 tidak dapat dibagi habis dengan 2, karena nantinya akan koma seperti ini. Coba kita bagi dengan 3. 3 dikali berapa paling mendekati 16, yaitu 3 dikali 5. 3 dikali 5 adalah 15, berarti sisanya 1, 5-nya diturunkan. 3 kali berapa paling mendekati 15, yaitu 3 dikali dengan 5, yaitu 15, maka sisanya di sini habis. Maka 165 dapat dibagi 3, yaitu 55. 55 tidak dapat dibagi habis dengan 2, dan juga tidak dapat dibagi habis dengan 3. Nah, kita coba dengan 5, 5 kali berapa paling mendekati 5, 5 dikali dengan 1. Di sini sisanya habis, 5-nya diturunkan, 5 kali berapa paling mendekati dengan 5, 5 dikali dengan 1 adalah 5, berarti sisanya habis. Maka di sebelah sini, 55 dibagi dengan 5 adalah 11, 11 itu sudah bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 165 adalah 3 kali 5 kali 11. Nah, kalau FPB, faktor persekutuan terbesar, kita kalikan faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi, kita lihat pertama, di sini yang sama ada sama-sama 3 pangkat 1, jadinya di sebelah sini 3. Kemudian, dikalikan, kita lihat yang sama lagi, ada 5 pangkat 2 dengan 5. Nah, kita ambil pangkat yang terkecilnya, berarti yang 5. 3 dikali dengan 5 itu adalah 15. Maka, pembilang dan penyebutnya kita bagi 15. Nah, di sini 75 dibagi dengan 15 itu adalah 5. Karena kalau kita hitung perkaliannya, 15 dikalikan dengan 5, 5 kali 5, 25, 5 di sini, 2 di sini. 1 dikali 5, 5, ditambah 2 itu adalah 7. Nah, kemudian, 165 kita bagi dengan 15. Jadi, di sebelah sini 15, kita tulis terlebih dahulu. Kemudian, di sebelah sini 165. 15 kali berapa paling mendekati 16, yaitu 15 dikalikan dengan 1. 16 kurang 15, berarti 1. 5-nya dapat diturunkan, 15 kali berapa paling mendekati 15? 15 dikali dengan 1 itu adalah 15, berarti sisanya habis. Maka, di sini dapat kita tulis 5 per dengan 11. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Smart belajar ya, ko, friends. Selamat menikmati.